Intro So, pagi ini kita baru sampai di bandara Dan ini kita udah langsung mau nunggu aja di dalam Pagi-pagi udah ketemu sama Yauza Dan ada Joe disitu tuh Kita bakal tunggu temen-temen yang lain Nanti kita bakal langsung berangkat menuju ke Solo Let's go Pagi-pagi udah ada Cip Iman Halo Morning breakfast Kita sembari nunggu yang lain Karena yang lain nanti bakal ngumpul disini semua Baru kita berangkat boarding bareng Emang disini ya, Sele? Kebetulan gue yang dateng duluan Jadi gue disini Jadi lo yang menurut Iya, iya Siapa yang pagi-pagian kan Cara minum kopi Gayanya TikTok-nya Axel nih Enggak, ini kadang-kadang Patut dicontoh nih ya di TikTok ya kalian nih Panas cuy, tadi gue udah coba ya Tuh, minum kopinya begitu bro Kebiasaan kalau di warung tuh pake itu Apa? Gak lo balik sekali Iya, iya Pagi bro Ini paling kocak nih Guys Dia touring dia bawa koper guys Gila Ini koper Gimana bawanya di atas motor Diinget nih Axel Orangnya bawa backpack Ini bawa koper Gila di orangnya Nah ini udah full squad Yang dari Jakarta Sisanya ini udah hura-hura di Solo nih Berangkat kita Kita berangkat Ini kita udah mau mulai boarding Gak tau nih di kamera keliatan apa enggak Kok keliatan Kita tinggal cari seatnya Terus kita So kita udah di pesawat Habis ini kita akan Berangkat menuju ke Solo Dan Kita nanti ketemu temen-temen yang disana Ngambil motor dan siap-siap jalan Asyiknya ini udah gak nyala Kami mohon aja Janganlah jadi doain lah On time lah Kami beritahukan juga So sekarang kita udah sampai di Bandara di Sumarmo Solo Temen-temen juga Masih pada ngeluarin-ngeluarin barang Habis ini kita langsung gas Mungkin kita bakal sarapan dulu disini Dan Baru kita ngambil motornya Kita udah siap berangkat lagi nih Om Johnny Siap dong Tapi kita harus sarapan dulu Supaya gak oleng ya Isi bensin yang sini dulu ya Kalau gil pulen Oleng tapi gak boleh Asyik Kok Irfan Lu pertama kali touring nih ya kok Yoi Udah siap nih Hari ini kita sekitar 270 kilo lah Siap Udah bawa motor keren Jauh-jauh dari Jakarta Harus keren nih hasilnya Nah kita berhenti dulu nih Makan di Nyotoroso Semua pada pesan nasi soto Nah makanan yang udah datang Kita makan nasi soto dulu pagi-pagi Kita isi bensin dulu Baru Kita jalan Jadi kita udah dari Bandara Adi Sumarno Habis ini kita bakal ngambil motor dulu nih Ke Kemana ya Ya pokoknya tempat kita narrow motor lah Ini kita akhirnya masuk tol nih Kayaknya gak usah riding deh Saya lumayan setuju Langsung aja kita langsung Surabaya Kita udah sampe di Tempat ngambil motor kita Depan masjid ini Nah ini ada Ininya dan Di sini nih kita bakal Nanti Nah ini backup Towingnya Halo Hai Selamat pagi 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 semuanya Wah rame nih Rame Halo Bulung Eksel Wih Ini khusus ya parkirnya emang disini ya Oh gitu ya Kirain sengaja Halo Aman brother Aman 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 So sebelum jalan kita bakal prepare dulu Kalian bisa lihat motor motornya ini udah ke parkir rapi disini yang kemarin kita berangkatin towing Terus kita gear up dulu pasang pasangin kamera dan lain-lain habis itu kita baru siap-siap jalan Kita udah siap gear up semua dan habis ini kita bakal doa bareng dulu Baru habis itu kita lanjut riding Jadi malu ada haji pulung Haji pulung bro Oke guys Salam kenal semua yang disini dari Semarang Baik untuk keselamatan kita semua Kocok yang baik di hari ini Supaya kita selamat sampai tujuan Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing So kali ini kita udah on the bike semuanya Kalian bisa lihat disana Habis ini kita akan lanjut langsung jalan ke Tawang Mamu Let's go Setelah semuanya ready Akhirnya kita memulai perjalanan kita di hari pertama ini Menuju ke arah Malang Nah kita sebelumnya isi bensin dulu Karena ada beberapa motor yang tanki bensinnya belum full nih Nah setelah keisi semuanya aman Kita langsung melanjutkan perjalanan Dan pemberhentian pertama kita adalah Arahnya ke Tawang Mangu Baru aja mulai keluar Ternyata udah salah jalan Kita harus muter balik deh jadinya Ketika masuk ke arah Malang Di area Tawang Mangu Jalannya ini asik banget Cuacanya juga cerah Belok-belokannya Semuanya mulus Asfalnya juga mulus Jadi semuanya ini pada excited banget buat cornering di arah Tawang Mangu Terima kasih telah menonton! 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 motor baru aman 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 ya ga gesrok gesrok, gesrok mulu nih ceper kayaknya nih motor corneringnya gesrok mulu kita udah sampai di Tawangmangu dan kali ini ada yang berbeda dari touring kita kali ini jadi ada sponsor kita yaitu Baramuda dia pinjemin kita sebuah motor jadi kali ini ada motor backup yaitu CB500X yang ada di towing nih jadi ketika motornya rusak langsung diganti dengan motor yang ready buat kita berangkat touring thank you buat Baramuda dan ga lupa sponsor utama kita juga Bank BTN jadi Bank BTN udah boleh menyelenggarakan touring kali ini lalu ada Aki juga Aki itu disponsorin oleh CD Big Bike jadi Melki thank you buat support akinya jadi kalo sampe ada yang tekor dan apa segala macem ada akinya dari Bro Melki dan ga lupa backup car kita dari Hasdar Indra Garage thank you Bro Hasdar jadi motornya mobilnya juga ngikut terus selama perjalanan dan BWI thank you banget untuk BWI yang udah kasih standard pad nah jadi buat kalian yang parkir nanti di rumahnya itu ga bikin lantainya jadi rusak dan kali ini kita juga ga cuma rombongan motor gede doang ada Om Pulung yang bawa Tiger 900 nih dari Semarang dan kalian bisa lihat temen-temennya dari Semarang ini banyak banget ada N-Max ada X-Max semuanya kita ikut bareng jadi sama-sama kalo mereka berangkatnya dari Semarang kita berangkatnya dari Solo lalu kita ketemu sini dan kita mau makan dulu nih sekarang di Resto Banyumili yang ada di Tawang Mang tempatnya asik nih tempatnya adun mantep ya perjalanannya ya mantep tim dari Semarang halo siap balik thank you juga buat RC MotoGarats yang sudah kasih diskon nih buat yang berangkat touring kali ini jadi banyak juga yang dari tim kita beli helm baru juga dari RC MotoGarats ada stikernya dan pake Sena juga dari RC MotoGarats jadi thank you buat RC barangnya mantep kita udah selesai makan siang jadi saatnya bayar-bayar dulu nih nah kita kali ini bayar pake kartunya dari BTN karena BTN ini udah ada logo Visya nya juga jadi kita bisa bayar dimana aja gampang banget pake kartu BTN ini ini mbak kita bayar dulu mbak masukkan pinnya ya oke siap jadi gampang banget semuanya tinggal pake BTN aja pas baru aja selesai makan ternyata kita sudah disambut sama hujan nih guys jadi perjalanan kita dari Tawang Mangu menuju ke Batu Malang ini kita lalui dengan hujan-hujanan dan ternyata yang kita pikir hujannya mungkin cuma akan sebentar ternyata bener-bener seharian itu kita terpah hujan kanetan setengah 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 Karena hujan terus dan beberapa dari temen kita ada yang berhenti Ada yang lanjut lagi Kita akhirnya mau gak mau kepecah jadi 3 group Nah kita akhirnya berhenti bentar Ini karena hujannya parah banget, banyak banget genangan Kita berhenti di Bangimar Ini daerah Kediri nih Semuanya udah kebasahan Gak ada, udah ngegep disini Demek banget dong Wah gila ini udah kacau balau Bro gimana bro? Mantap 70 kg lagi Bisa nemu anduk dari mana lagi? Habis mandi Biasa Mandi di sawah Ini gara-gara lagi hujan Tentolnya berasa enak banget Sampai yang ini juga gak tahan ikutan beli Bener-bener gak cuma sampai sore doang Ternyata sampai malem pun kita masih digulur hujan Sampai-sampai ketika kita lihat logo Hotel Aston aja Dari jarak jauh Kita udah bener-bener excited banget Akhirnya kita sampai ke tujuan kita di Batu Malang Dan itu dia perjalanan kita di hari pertama Dari Solo menuju Batu Malang lewat Tawang Mangu Ikutin terus perjalanan kita di episode berikutnya Karena hari berikutnya kita akan melakukan perjalanan Dari Batu Malang menuju ke arah Bali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax